Intro Senin 28 Oktober 2024 Madrasah Aliyah Negeri Dua Langkat memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar serangkaian acara yang penuh makna dan semangat kebinekaan. Peringatan ini dimulai dengan upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa guru serta staf Mandua Langkat. Upacara bendera berlangsung hikmat dengan Ibu Lena Erpohan SPD MPD Kepala Mandua Langkat bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya Ibu Lena mengingatkan seluruh peserta upacara mengenai pentingnya Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Sebagai simbol persatuan dan kesatuan, seluruh siswa, guru, dan staf Mandua Langkat mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Hal ini menjadi pemandangan yang sangat indah segaligus menguatkan semangat kebinekaan dalam bingkai persatuan di lingkungan madrasah. Setelah upacara bendera, acara dilanjutkan dengan perlombaan fashion show yang mengusung tema kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manala, hari ini, Senin, 4.04.2024, mempergolakan hari Sumpah Pemuda Seluruh siswa berpartisipasi dengan antusias menampilkan pakaian adat masing-masing daerah di atas panggung yang telah disiapkan. Para peserta tampil percaya diri mengenakan pakaian tradisional seperti pakaian adat Batak, Jawa, Aceh, Minang, dan berbagai suku lainnya. Dewan juri menilai penampilan mereka berdasarkan kreativitas serta kepercayaan diri. Selain fashion show, kegiatan juga dimeriahkan dengan Lomba Ranking 1 yang disponsori oleh Telkomsel. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa yang berkompetisi menjawab berbagai pertanyaan seputar pengetahuan umum dan sejarah Sumpah Pemuda. Di penghujung acara, Ibu Lena Erpohan kembali menyampaikan pesan dan harapannya kepada seluruh siswa dan siswi. Pesan dan harapan-harapan bukan hanya Memlena, tetapi seluruh guru-guru Mandua Langkat berharap kepada siswa-siswi Mandua Langkat supaya betul-betul mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara mengisinya dengan memaknai arti daripada Sumpah Pemuda yaitu Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, dan Berbahasa Indonesia. Dengan beragam kegiatan yang menarik dan penuh makna ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda di Mandua Langkat berlangsung dengan meriah dan berkesan mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.